Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys saya sini habis sholat isa nanti sholat terakhirnya Insyaallah malam selepas jam 12-an ini lagi bikin bumbu somai suasana lockdown bikin bumbu somai kelihatannya biasanya diambil ini kemarin bikin bubur kacang kita bikin bubur kacang ini sekarang mau bikin somai siomai kita bingung rebus tahunya ini kacangnya belum dipender nah ini bahan-bahannya udah matang nih saya kentang ngekol dan Hai perlengkapan lainnya Oh iya guys lanjut lagi Hai nah ini sedang masak bumbunya bumbu somai bumbu somai ini lagi ngerebus tahu Hai dahunya direbus biar kenyal nah ini biar lebih enak Hai bukannya enggak ada blender ada blender sini Hai biar lebih alami biar kerasa pakainya diulek sobat guys 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 kerasa kacangnya diulek biar lebih mantap Hai alami ya inilah masih TKI begini dan jangan lupa dukung Hai channel saya saya juga punya channel YouTube Hai nama channelnya Hai ada lewahit channel ada wahidin abu zaki dan ada Hai abu zaki channel punya tiga channel YouTube cuma baru semua karena tadinya habanya tiga sekarang ini tinggal satu ini yang sedang dipakai ya udah yang Hai tiganya yang duanya Hai dipending dulu Hai ini sedang mengulek Hai kacang buat bumbu somai Hai bagai sementara dulu Hai halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf suaranya serak saudara-saudara Hai kali ini aku mau nyayur sop tapi enggak pakai daging Hai nah ini pancinya nah ini tuangkan minyak Hai masak sederhana sop sederhana Hai untuk mengisi kekosongan waktu di saat lockdown Hai oke guys dimanapun anda berada Hai apa kabarnya semuanya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah ruah suka kesehatan yang tiara-tara sehingga kita bisa menjalankan melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya oke guys kali ini mau nyalakan kompornya Pakainya gini magnet yes ya cara nyalin kompornya begini guys ya udah nyala guys Hai apinya udah nyala Hai agak cilin dikit apinya nah oke ini saya mau nyayur sop tanpa daging sayur-sayuran supaya menjaga imun tubuh kita selalu sehat insya Allah ini sebagai wasilah semuanya hakikatnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bahan-bahannya guys ini udah saya potong-potong ini kentang kentang kalau di timur tengah namanya batatis nah ini wortel wortel saya potong sengaja dipatik seperti ini ya dibentuk biar kelihatannya indah tanpa anggun kalau wanita cantik oke nah mari kita lanjut nah ini bumbunya salah satunya lada lada atau merica atau orang jawa bilang sahang oke guys dimanapun anda berada terutama para laki-laki nih ya pria supaya bisa memasak kalau yang di perang tawannya karena yang belum punya istri supaya bisa memasak jangan selalu beli supaya menghemat oke guys nah ini bahan bakunya maaf ini saya kasih jahe yang gak suka jahe gak usah kasih jahe gak apa-apa kalau saya suka jahe karena untuk menjaga imun tubuh putih kita nah ini bawang putih udah saya potong-potong semuanya dan ini bawang merah nah bawang merah nanti jangan dicampurkan guys caranya guys nah nanti caranya dipisah seperti ini bawang merah yang udah mateng nih nah nanti campurkannya nanti seperti baso aja sebenarnya begini guys sayur shop itu tidak jauh beda dengan baso bedanya bahan bakunya saja nah kalau bubu itu sama insyaallah sama ya nah ini udah panas bismillahirrahmanirrahim guys jangan lupa kita selalu bismillahirrahmanirrahim guys oke nah ini saya masukkan bumbu yang udah siapot cincang-cincang ini ya oke kita ambil ininya nah ya ya supaya aromanya harum dulu bumbu yang bumbu yang lainnya menyusul memang tidak banyak bumbu kalau sayur shop guys terutama bawang putih terus merica atau lada orang Jawa bilang sahang ya supaya paham barangkali yang menonton orang Jawa biar ngerti orang Sunda perica lada ya dan orang nasional ya inilah nasi TKI anak perangkawan begini guys harus serba bisa lagi-lagi bisa bekerja bisa memasak supaya nanti punya istri yang belum punya istri biar punya istri nanti gak repot begitu mengandung melahirkan nah kita itu harus serba bisa guys oke guys mudah-mudahan konten ini bisa memotivasi apa memotivasi oke guys maklum guys sudah lagi berpuasa guys jadi agak terus jarang bicara dengan panjang lebar panjang lebar baru kali ini saya mau menguji talenta saya sendiri untuk mengisi kekosongan waktu masa-masa di rumah saja guys oke jangan bosan-bosan guys lihat terus video saya ya dan jangan lupa kasih komen like subscribe subscribe dan share ke teman-teman yang lain setiap anda suka oke semuanya gratis tis 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 insyaallah saya doakan dari kota Madinah ini mudah-mudahan anda semua yang menonton yang like dan semuanya yang di Indonesia diberi kesehatan oleh Allah diberikan rizki yang berlimpah amin amin ya 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 oke guys kali ini tinggal kita memasukkan bahan-bahannya berterus sama kentang semuanya 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 ini namanya sayur sop sop sayur bukan sop buah ada sop buah sop daging sop pencil sop tulang sop basok ini sop sayur nah ini kol atau sayurannya ini sayur-sayuran uh jadi ayun udah mendidih nah ini goreng bawang boy goreng bawang bawang merah bawang bombay nah disini gak ada bawang merah biasa karena bawang bombay tapi menurut khasiatnya sih ini lebih bagus guys ini udah mendidih oke nah sayurannya menyusul kalau sayurannya bareng nanti maternya gak rata boy nah ini masukkan sayurannya oke guys nah semuanya sebuah-buahan udah masuk semua kita nunggu mateng nunggu mateng nunggu mateng guys ya inilah tutorial sayur sop sayuran bahan bakunya guys gampang guys diinget guys gak usah ditulis ya guys cukup secukup secukupnya kol kentang 3 biji kalau buat untuk satu panci terus waternya satu yang panjang gede terus bumbunya guys bawang putih minimal 5 biji bawang putihnya potong-potong yang tipis nah kalau seleranya pengen ditambah agak hot sedikit kasih jahe nah biasanya penyedapnya pakai merica atau disebut lada kalau orang jawa bilang nyebutnya namanya sahang nah ini guys bumbunya sederhana sekali masaknya mudah rasanya insyaallah segar menyehatkan badan oh iya guys lupa penyedap rasanya yaitu ada tambahannya garam kalau yang suka itu apa sasa atau aginomoto boleh ditambahkan sesuai selera itu aja guys oke guys selamat menikmati video dari kami Wahidin Abu Zaki channel Madinah Saudi Arabia PKI bekerja di kota Madinah tip-tip kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semua kalangan baik menengah ke atas menengah ke bawah yang suka dengan sayur-sayuran seperti ini makanan sehat insyaallah pasti suka oke kecilin air apinya guys nah kami tutup biar matangnya tanak nah ini sambil menunggu bawang digoreng ya buat penyedapnya seperti orang makan baso kalau dikasih bawang Masya Masya Allah yang suka bawang akan menambah aroma sedap apa guys aroma sedap sekali lagi guys aroma sedap mengundang selera makan oke guys sudah menonton video dari saya guys jangan lupa like subscribe komen dan share untuk teman-teman yang lain supaya tahu berbagi kebaikan apalagi di bulan cuci Ramadan insyaallah ada nilai ibadahnya guys saya doakan dari Madinah semoga semuanya sukses selalu diberikan kesehatan banyak rezeki dengan berlimpah keberkahan amin amin Ya Rabbul Alamin amin